Hai uroba'um wa'ali ghairin la ilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya Rekan-rekanku kalian semua dimanapun kalian berada Semoga dalam keadaan syakbal afiyat Dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya Oke kali ini saya akan memberitahu bagaimana Cara melaporkan Atau Kalian mengadukan Aplikasi ya Aplikasi penipuan ya Atau aplikasi bodong Yang mana itu Yang pasti masih ilegal ya Nah kalian bisa cek langsung di link deskrips video ya Otomatis akan langsung Menuju ke website Aduan konten.id ya Nah apa itu Aduan konten.id ya Kalian bisa Cek sendiri langsung Dan kalian Kita lihat di bagian tentang ya Nah seperti ini ya Tentang aduan konten ya Situs ini merupakan Fasilitas pengaduan konten Website, media sosial, dan Platform Jaringan lainnya Yang mengandung materi Dan Substansi Terlarang sesuai dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2028 Tentang informasi dan transaksi elektronik Setiap orang berhak untuk memberikan Laporan dengan cara Mendaftarkan akun Mengunggah Tautan, situs, dan Konten yang dilaporkan Disertai alasan Dan memantau Penanganan yang Dilakukan oleh Tim aduan konten Serta Tindak lanjut oleh Operator penyedia platform Disini Jika menemukan konten yang mengandung Pornografi Radikalisme Atau teroris Seara kebencian Kekerasan Penipuan dagang Investasi Perjudian Keamanan internet Konten berisi pelanggaran lainnya Ayo laporkan sekarang Nah seperti ini ya Kalian juga bisa Mendownload aplikasinya Di Playstore Kemungkinan Sudah tersepia Dan ini resmi Dari pihak Cominfo Dari pihak Cominfo Langsung Untuk teman-teman Bisa silakan Mendaftar terlebih dahulu Jangan lupa Gunakan Nama Email Yang pasti Nomor HP kalian Dan Usahakan Menggunakan Nick Sesuai KTP kalian Dan Domicili Sesuai Daerah Atau KTP Yang Tersedia Di Alamat kalian Masing-masing Rekanku Oke disini Bisa kalian Langsung Pilih di Aduan Seperti ini Jika kalian Aduan Baru Kalian Bisa pilih Di bagian menu Menu Lalu kemudian Aduan Kalian pilih yang Aduan Baru Jadi jangan sampai Salah Atau Keliru Kalian Kalian bisa Kalian bisa pilih Sesuai Kategori Aduan Misal penipuan Kalian bisa Bikin penipuan Atau perjudian Yang mana Aplikasi Atau aplikasi Banyak yang Apa ya Menyediakan Perjudian Dan itu Masih legal Sangat Dilarang Di negara Indonesia Nah Setelah Seperti ini Kalian bisa Pilih Sebelumnya Kalian salin dulu Tautan Atau Apa ya Alamat Website Dari Aplikasi Aplikasi Atau Investasi Yang Masih Belum mempunyai Perizinan Yang Legal Di Indonesia Alias Ilegal Kalian bisa Laporkan langsung Di Aduan Konten Dot Idea Nah Seperti ini Kalian salin Dahulu Misal Kalian Menemukan Aplikasi Di Playstore Kalian Bisa Saling Link Atau Tautan Aplikasi Tersebut Kalian Masukkan Disini Dan Bisa Kalian Pilih Dahulu Jenis Kategorinya Kemudian Disini Kalian Tulis Sesuai Kondisi Dan Kalian Jelaskan Permasalahannya Dengan Aplikasi Atau Website Bodong Tersebut Kemudian Kalian Bisa Pilih File File Ini Kalian Pilih Bisa Kalian Ambil Dari Screenshot Screenshot Atau Bukti Foto Mengenai Aplikasi Atau Website Yang Akan Dilaporkan Yang Akan Kalian Laporkan Ke Bihak Aduan Content ID Nah Seperti Itu Kemudian Kalian Tekan Anda Bukan Robot Biasanya Kalian Disuruh Mengisi Kode Recapita Terlebih Dahulu Lalu Kemudian Kalian Klik Kirim Kalian Klik Kirim Nah Otomatis Kalian Aduan Kalian Sudah Masuk Ke Sistem Di Pihak Aduan Content ID Nah Seperti Ini Bentuknya Seperti Ini Kalian Bisa Klik Akan Tetapi Disini Yang Saya Sudah Buat Laporan Ini Masih Privasi Ya Dan Itu Sangat Dilarang Demi Menjaga Privasi Atas Apa Yang Saya Laporkan Sebelumnya Nah Seperti Itu Ya Mungkin Dirasa Video Ini Sangat Bermanfaat Silahkan Like Share Dan Jangan Lupa Untuk Dukung Plus Channel Ini Ya Dan Untuk Teman Teman Yang Masih Dirasa Masih Bingung Belum Memahami Bagaimana Caranya Kalian Bisa Kirim Komentar Kalian Langsung Di bawah Ya Nanti Bisa Saya Bantu Bagaimana Mengenai Cara Caranya Kalau Masih Belum Memahami Bagi Yang Sudah Memahami Silahkan Langsung Kalian Praktekkan Sendiri Kalian Bisa Langsung Cek Link Deskrip Video Sudah Saya Sediakan Dan Ini Resmi Resmi Dari Pihak Cominfo Dari Pihak Kementerian Komunikasi Dan Informatika Oke Mungkin Ini Saja Dahulu Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Saya Bagi Kepada Rekan Rekan Dan Teman Teman Selebihnya Saya Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Oke Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh